Itemnya bagus banget buat si Wukong Nah liat ya Nah dia pake decoy tuh pas banget Dia pake decoy tuh setiap kali pada saat si Jax nya tuh Abis kelar counter strike Tuh liat gak? Liat gak? Waduh gila Kok kalo nge-trade liat deh guys Dah dah tuh HP dia nambah HP musuh kurang Jadinya tiba-tiba tradenya imbang Tiba-tiba tradenya menang Gila gak sih? Wah gila Wukong delay tuh bisa semengerikan ini anjir Hai guys, Nostaligen Gamer disini Apa kabar semua? Hari ini ada video yang luar biasa buat kalian Jadi guys, seperti yang gue udah bilang kemarin Ini ada top 10 Wukong Challenger di tim gue Kita lagi main solo kali ya masing-masing ya Gue gak tau, gue ketemu dia Dan dia tuh mainnya bagus banget Dan itemnya disini ya Ini itemnya situasional Gue harus kasih tau kalian Karena ini item yang keliatannya dia bakal buat di game ini Dan karena gue gak ada akses langsung ke screen record dia Jadi gue gak tau sebenernya rune dia apa, spell dia apa Tapi gue punya asumsi untuk runenya dia Masing-masing runenya tuh kemungkinan ini Dan gue bakal jelasin kalian tuh alesannya juga Oke? Jadi yuk kita langsung masuk aja ke bagian item rune spellsnya Jadi menurut gue Wukong ya Wukong tuh tipis banget Jadi emang dia punya item kewajiban tuh Ya dua item yang di belakang kepala gue nih Ada Black Cleaver Ya disini Sama ada Divine Sunderer Nah Dua item itu bagusnya kenapa? Karena Wukong itu setiap klik pake ulti Itu bisa mengenain musuh tuh stack Black Cleaver Kalo clone-nya Wukong juga mukul Itu ngenain stack Black Cleaver Juga bisa ngurangin armor musuh tuh banyak banget Dan Divine Sunderer kenapa bagus? Karena dia tuh nge-deal damage-nya sakit banget Setiap kali lu abis pake spell Atau gak itu kayak Shin Berarti skill yang proc sama auto attack Itu juga kehitung Damage-nya tuh masuk ke situ Jadi kalo Wukong udah punya Divine Sunderer Dia pake skill 1 Damage-nya tuh luar biasa sakit Dan kalian nge-heal juga Nah kalo skill 1-nya Wukong Lu ngemukul Lu nge-heal juga Jadi item ini tuh ibaratnya Kayak skill 1 Wukong dikali 2 Jadi 2 item ini guys Ini tuh udah jadi item yang wajib buat Wukong Dan jujur ya Gue emang berasa tuh Wukong tuh agak tipis sebagai champion Lu tuh harus bener-bener mainnya pintar banget Udah ada 2 item kayak gini juga Masih berasa dia tertipis Nah dia untuk item selanjutnya Dia bikinnya Thornmail Karena kenapa lawan dia adalah Jax di game ini Oke jadi kalian inget ya Kalian harus Meng-samakan item kalian Dengan musuh kalian di lane kalian gitu Karena Jax kan nge-speed push Wukongnya harus ngadepin Dia bikin Thornmail Biar dia gak cepet mati banget Dan item selanjutnya Dia belum kelar bikinnya Tapi menurut gue Dia bikin tuh ke arah Dead Dance Karena dia udah mulai ikut sering war juga Dan itu ada tambahan armor juga Ada tambahan ability haste juga Jadi pake spellnya bisa lebih cepet Item terakhir Wukong di game ini Dia belum bikin Tapi kemungkinan besar Feeling gue Dia bisa bikin diantara Sterak Atau Guardian Angel Jadi diantara ini itemnya Atau mungkin dia bisa emang Kayak Guardian Angel juga Karena si Wukong udah punya damage Yang cukup besar Oke Dan sepatu dia teleport Karena dia harus mengimbangi Main makro Karena musuhnya itu adalah Jax Kalau dia tinggalin sebentar Dan dia gak was-was Tawannya hilang semua Sudah Oke Gue ada beberapa asumsi ya Jadi Gue gak bakal cuma bilang Ini rune yang dia pake di game ini Karena jujur gue gak tau guys Gue tuh gak ada akses langsung ya Tapi gue bakal coba jelasin Alsan gue Kenapa kayaknya Ini rune ini Yang dia pilih nih Kemungkinan besar Pertama dia pake Conqueror Karena Conqueror itu keliatan Ada Conqueror itu juga bagus banget Ingat kan Black Leaver 5x stack 5x Unwark penetration Bisa sampai 25% Black Conqueror itu juga 5x stack Setelah pukulan kelima kalian Itu damage-nya akan jadi sakit banget juga Ada additional adaptive damage tambahan Nah kedua Menurut gue Dia pakenya brutal Karena biar damage-nya tuh lebih sakit lagi Dari awal early game juga ya Menurut gue Dia gak pake Hunter Vampirism Karena Dia juga gak pake Triumph Karena dia setiap kali Abis ngebunuh di game ini Dia tuh gak ada tambahan health Dan sisanya itu kurang Mungkin dipake ya Jadi menurut gue Dia pake brutal Nah yang selanjutnya Menurut gue Si Wukongnya itu Pakainya sih Hunter Titan Karena Kalau misalnya dia pake Bone Plating Gue gak ngeliat dia ada Kayak keprok Bone Plating Setiap kali dia lagi mulai nge-trade Ini adalah rune support Di loyalty Jadi gak mungkin dia pake Second win juga keliatannya Dia gak pake Kemungkinan besar ya Di antara jadinya tuh Hunter Titan Atau gak sih Adaptive Carpet Tapi kayak menurut gue sih Hunter Titan Karena ujung-ujungnya tuh Lebih bagus sebagai champion Yang suka ikut di teamfight Dan bisa dapet banyak assist Dan kill Ujung-ujungnya dapet 100 health Dapet Danacity juga Nah yang terakhir ini Agak tangguh sih guys Tapi yang pertama Lu tau gak sih Kalau kayak yang Hunter-hunter kayak gini tuh Kalau misalnya Abis ngebunuh musuh Lu tuh ada kayak Suatu tanda di atas kepala lu Atau kayak lu menyerang sesuatu Artinya lu dapet Nah gue berasa nih Si Wukongnya tuh Pake Hunter Titan Karena dia tuh dapet sesuatu guys Setiap kali abis dia Dia nge-assist ngebunuh orang Tapi kalau misalnya Hunter Genius tuh Kayak ada sesuatu Di atas kepalanya Warnanya biru Itu biasanya tuh Tandanya kita udah dapet Hunter Genius ya Kalau gue salah Tolong dibenerin ya guys Tapi seru matahuan gue Itu kayak gitu Nah Dan dia pas lagi ngambil buah Dia gak ada plus 15 Jadi dia gak pake Honeyfruit-fruit juga Dan gue berasa Di game ini tuh Si Wukongnya itu Dia bisa nge-spam skillnya tuh Lumayan banyak Tanpa ada kehabisan mana Jadi gue punya feeling nih Kalau memang Lu mau pake championnya Kayak sering Pake mana gitu ya Biar gak mana hungry Biar trade-nya bagus juga Mana flowband itu bagus Dan menurut gue Si Wukong nih Di game ini Kemungkinan misalnya Dia pake mana flowband Gara-gara Dia bisa lumayan nge-spam skill Terus menerus juga Menurut kalian nanti Pas kalian udah liat di in-game Juga kalau gue ada Maafkan Tapi keliatannya si Wukongnya Pake runia yang ini deh Menurut gue ya Tapi kalau kalian ada Opini yang lain Jangan suka Taruh aja langsung di komen Ya Nah terus habis itu Finally dia pake spell Satu Lash dan Ignite Karena jujur Wukong tuh Lebih kuat dari early Sampai ke mid-gamenya ya Nanti aku bakal liat Ada buy one yang keren banget Dia bisa ngebunuh Jax-nya tuh sendirian gitu Dan Wukongnya nih mainnya Emang bagus banget juga Tapi basically guys Ini adalah item dan runes Yang kayaknya dia pake Di game ini Nah Gue mau ngasih lihat kalian Itu kalau bisa yang Bukan di game ini Ini yang item selanjutnya ya Ini item set selanjutnya Yang gue mau ngasih lihat ke kalian Jadi menurut gue tuh Wukong bisa dibikin item ini juga Sorry Ini mungkin spirit visage-nya Bahkan gue ganti jadi sterak juga Karena ini adalah build yang lebih general ya Lo kalau misalnya mau penyesuaian Itu nanti lo bikin di in-game Tapi kalau untuk general Ini udah lumayan bagus Sepatunya dikasih mercury thread Biar kalian juga ada tambahan Sedikit magic persisnya juga Nah gue bakal jelasin Kenapa item-item ini guys ya Jadi pertama nih Yang di belakang kepala gue lagi Gak keliatan ya Jadi kan ada dua nih Pertama ya Black lever sama ada divine thunder Itu item yang dua Sekarang tuh kayaknya udah gak bisa digaguh-gugat Buat si Wukong Jadi lo bakal pake terus Kalau musuhnya ada AD-nya lumayan banyak Jangan lupa Lo langsung bisa bikin sih Ini lagi guys ya Lo langsung bisa bikin sih Dead dance lagi Untuk sepatu tuh Lo sesuaiin ya guys Lo kalau berasa lo snowball Lo bisa main agresif Lo bisa banget ngebikinnya itu Pakenya tuh protobelt ya Lo bisa bikinnya pake protobelt Karena lo akhirnya bisa gak Close gap lebih jauh lagi Bisa nangkap orang Tapi kalau lo berasa Musuhnya banyak yang ngeburst Dan status itu bagus banget Lo bisa beli status juga Dan kalau kayak Wukong di game ini Dia bisa pake teleport Karena dia harus menyamain Makro dari split pusher Oke Jadi tergantung sikon tuh Kalian bisa bikinnya beda-beda Untuk sepatu Udah kayak gitu aja Dead dance itu lagi bagus banget Ini tiga item ini tuh Lumayan core kayaknya Terutama kalau musuhnya Emang ada AD juga ya Nah untuk dua item Selanjutnya menurutku sih Situasional sih guys Terutama Kalau misalnya musuhnya tuh Ternyata lebih banyak AP Lo bisa aja ganti Starkey jadi Spirit Visage Karena Spirit Visage itu Juga meningkatkan heal kalian Jadi kalau misalnya Skill satunya Wukong itu Udah ngehealnya banyak Pake Spirit Visage Kita lihat Healnya tuh akan nambah 30% lagi Dari harusnya ngeheal 10 Jadi ngeheal 13 Dari harusnya ngeheal 1000 Ngehealnya 1300 Misalnya gitu aja Nah terus abis itu Item terakhirnya Tetap bisa Guardian Angel Karena itu adalah Nyawa kedua kalian ya Jadi ini item Wukong Yang in general tuh ya Yang akan bagus setiap satu Kayak gitu Tapi tinggal penyesuaian-penyesuaiannya aja Musuh lebih banyak AD Lebih banyak AP Dan ini rune yang gue sarankan Kalau misalnya kalian main Wukong Dan Wukongnya itu Ujung-ujungnya main buat Jungle Karena ya pake mastermind Tapi kalau misalnya bukan mastermind Kalau kalian bukan main jungle Kalian bisa bikinnya itu ini juga guys Kalian bisa pake Sweet Food Kayak kata gue Karena Sweet Food tuh Cusatunya juga ngeheal HP Mana juga Nah atau mana Flow Band Yang kemungkinan besar Si Wukong di game ini tuh pake Jadi situasionalnya banyak ya guys Dan terakhir tuh Spells Kalau misalnya lu main hutan Jangan lupa pakenya si Smite Oke jadi kelihatannya Untuk penjelasan dari segi item Runes dan spell tuh udah lumayan banyak Dan menurut gue tuh udah cukup lengkap juga Dan sekarang gue mau kalian enjoy gameplay si Wukongnya aja Ya Hai guys Masa lagi yang gamer disini And welcome back to my channel Jadi seperti yang kalian bisa liat Ini adalah gameplaynya Dari si Kalian jari top 10 Wukong Yang kemarin gue udah upload video Kayak tutorial makro gitu Tapi itu dari perspektifnya gue Hari ini kita ambil dari perspektifnya Wukongnya itu sendiri Karena mikro dan makro dia di game ini Itu bagus banget sumpah Dia patut mendapatkan gelar challenger Ini bukan akun belian guys Ini akun dia sendiri Gue cukup yakin Jadi ini sorry ya Bentuknya tuh pasti dalam bentuk replay Karena gue bukannya temen nama si Wukongnya Jadi gue gak bisa langsung Kayak minta dapet dia punya yang Kayak footage gerakan jari-jari dia ya Tapi disini guys Kita akan bikin guide-nya si Wukong Langsung ya berarti ya Jadi kita bakal ngeliat nih Nanti kan gue udah bakal jelasin tuh Di awal tuh item-item yang dia pake di game ini tuh Apa aja dan basically sih itu situasional Menurut gue nih nih orang nih Dia gak pernah itemnya tuh satu aja sama terus Oke Itu yang harus kalian inget deh Nah di game ini Tapi dia bakal ngasih cara main Yang bagus banget bener deh Sumpah ini ilmunya bagus banget Jadi kalian nonton gamenya dari awal Ampe abis oke ya Kalau kalian suka dengan pantanya Jangan lupa dibantu like dan subscribe Seperti yang kita bisa liat Wukongnya itu Bawanya ignite Dan item pertama yang dia beli itu long sword Jadi gue selama ini bingung Gimana Wukong mainnya di lane gitu ya Nah ini level 1 dia Jadi dia trade nya masih kalah guys Karena dia belum punya skill 2 nya dia dulu Oh ya skill dia 2 itu namanya adalah decoy ya Nah ini inget kan Yang gue sebagai Shinzo nya gue nge-gang Gara-gara gue pikir Jackseye yang banget disitu Dan Wukong nya bisa follow up dengan baik Dan Wukong nya langsung guys Dia memanggil Ayo ambil blue buff nya gitu Karena musuh baru mati Nah ini kita ada waktu Dan ini agak berantakan Gara-gara Yasuo nya tuh telat banget satu Selain Yasuo nya telat banget Nanti dia juga ada kayak play maksa Karena katanya sih dia pink nya kuning ya Jadi disini tuh Bahkan gue udah menang smite juga Sebagai Shinzo nya Nah sekarang tapi posisinya tuh 3 lawan 2 Karena Yasuo nya juga telat banget Yaudah kayak gini kan Yaudah 2 orang mati ya Yaudah kalau udah kayak gini Sebenernya jujur ya Ya lu gak usah masuk lagi juga sih Jadi si Yasuo Si Yasuo udah skill 3 nya salah Dia gue tau dia Tadinya untuk mau Skill 3 Abis itu flash Abis itu dia aja ke depan akali Dia langsung muter kan Abis itu dia iklan Kemungkinan dia dapet 1 kill Tapi dia dapet 1 kill disitu pun Menurut gue itu ada kemungkinan besar Gaur Jadi kayak Yasuo tadi mati Itu juga udah besar banget Oke tapi dari sekarang Kita bakal ngeliat dari sisi Ukong nya Yang beda sama video gue kemarin Jadi kita enjoy ya Jadi disini ya Ukong nya padahal level 2 Jax nya level 4 Sekarang level 3 Kita liat cara dia trade nya Karena Ukong nya bakal menang Nah si Ukong nya tuh nunggu Sampe detik terakhir tuh biasanya Terus dia baru pake decoy Karena decoy guys Kalian jangan lupa Selain kalian cuma menghilang Kalian tuh juga ngedash ke depan Jadi itu bisa kalian pake buat ngejar Buat kabur ke arah yang lebih jauh gitu Jangan lupa jadinya Gue ngeliat Ukong ini Dia memanfaatkan bagus banget decoy nya Nah disini tuh Walaupun dia crushing blow nya Skill satunya itu Kena counter strike nya Jax ya Jadi gak masuk damage ya Dia berhasil pake decoy dia Dan dia bisa menang trade guys Setiap deh Gara-gara Jax nya hampir Gak bakal bisa kenain stun dia Di game ini tuh berkali-kali-kali-kali Karena Ukong nya disini Dia gak bawa si honey fruit juga Menurut gue dia harusnya Bawanya hunter genius deh Nah terus abis itu sekarang Adalah saatnya si Ukong nya Jadi dia nge-freeze wave Karena si Jax nya keliatannya pulang Karena tadi abis kalah trade Mungkin sebelumnya dia udah ambil honey fruit nya kan Jadi ini dia bakal Nge-freeze wave nya dulu Si Ukong nya masih butuh farm Buat bisa ngimbangin si Jax nya Karena tadi pertama-tama kan Pas si Jax nya itu Ini bagian gue nih Gue cucukan maut Sot mati Anyway kita balik ke si Ukong lagi Yang ternyata masih nge-freeze lane nya Jadi disini dia nge-freeze lane tuh kenapa guys Menurut gue sih gara-gara ya Satu emang gak ada informasi Jax nya kemana Sama kedua Buat Jax nya tuh hilang farm Nah liat deh Setiap kali Jax nya mau nge-attack nya si Ukong Si Ukong nya tuh selalu pake Apa ya Pake decoy nya tuh disatain tepat gitu Dan karena skill satunya Ukong Yang crushing blow itu nge-heal HP Jadi si Ukong tuh punya sustain di lane yang lumayan Ukong disini tuh dia bawanya conqueror juga ya Padahal kalo misalnya lu mau lebih banyak sustain Bisa pake fleet footwork Tapi Ukong dengan skill satunya Dia bisa nge-sustain liat gak Dia bisa pake skill satunya terus Dan itu akan membuat HP dia tuh ya Perlahan-lahan penuh gitu Dan itu juga membuat trade nya Ukong itu tuh agak tricky guys Lu kalo gak biasa lawan Ukong Ukong itu tuh agak susah Karena tiba-tiba aja HP nya si Ukong tuh bisa nambah-nambah lagi Terus si Jax udah pake counter strike nya lagi kan Jadi kalo kuncinya si Ukong lawan si Jax ini Bisa dibilang itu counter dari early sampe mid game Karena si Ukong yang pinter Hampir akan selalu bisa Nge-dodge skill Counter strike nya si Jax Kalian jangan pake cepet-cepet Pada saat counter strike nya udah mau berakhir Kalian baru lepasin decoy kalian gitu Biar kalian kayak nendang keluar Nah Jadi kemungkinan besar si Jax tuh akan selalu salah Dia kayaknya kayak bermain sama api gitu Karena si Ukong ini nunggu sampe bener-bener detik terakhir Sebelum dia pake decoy nya gitu Keren deh Nah terus abis itu kan musuh gak ada Jax nya baru recall Ya inget ya Tadi di detik 356 atau 358 Kita bisa ngeliat Jax nya baru recall Jadi kita bisa menang control di sininya Nah si Ukong nya udah mulai pake cyclone nya dulu Ngenock up 3 orang Dan dia fokus ke grief nya Dan grief nya udah mati Dan Ukong nya tuh mulai membunuh dari yang kayak sekarat-sekarat aja Dan ini keroyokan yang bagus banget Dan udah menang nih Nah si Ukong nih ke arah-arahnya kemana sekarang Apakah kita akan jalan langsung ke arah DG Nice dari si Yasuo Oke si Ukong nya buat ngeyicil si Jinjong Jangan lupa guys itu juga combo cicilan yang bagus banget dari Ukong ya Kalian pake nimbus strike Yang skill 3 nya nimbus strike Abis itu kena auto attack skill 1 Nanti itu bakal jadi 3 hit yang cepet banget Dan itu gunanya tuh buat nyicil Dan sekaligus kalian bisa ngeheal Nah disini Ukong nya gak ada mana Ini cuma kita tuh harusnya bener-bener ambil DG Terus kita lari sih Udah gak ada urusan lagi kita disini Ukong nya udah gak ada mana Dia cuma bisa skill 1 Abis itu mundur-mundur HP dia udah dikit banget Sekarang dia bakal ambil buah-buahannya kayaknya ya Honeyfruit ya Dia ngambil honeyfruit Sekarang dia harusnya bisa ikut war nya lagi jadinya nih Kita liat Ukong nya ngapain Mananya sekarang setengah ya Oke dia bakal Dia Ukong nya bakal Incer Dia nungguin akali kayaknya Oke Dia tuh bener-bener nunggu guys Itu gue suka banget deh Jadi dia nunggu Biar memastikan musuhnya tuh bener-bener udah gak ada jalan exit Kalau dia masuknya kecepatan Mungkin tuh musuhnya masih jalan kemana-mana kan Tadi dia memastikan musuhnya tuh udah gak bisa lari kemana-mana lagi jadinya Nice dari si Ukong nya Jadi barusan Ukong nya recall buat langsung balik ke wave bawahnya dia Jadi sekali dia udah kelar play di atas Dia gak kayak orang kebingungan Dia selalu bergerak dengan tujuan Itu dia yang ngebedain banget guys ya Kalau misalnya kita pemainnya udah jago atau kayak masih kurang Dia tuh pergerakannya tuh setiap pergerakan tuh ada tujuan Lu abis kelar ngapain, lu harus ngapain lagi Kayaknya yang gue bilang di guide gue yang kemarin juga sebenernya Tapi disini kita langsung liat dari point of view-nya si Ukong langsung nih Si Ukong item pertamanya dia kayak keliatannya ngarah ke Divine Sunderer ya Heal-nya bakal gede banget dan pukulannya tuh bakal sakit banget Itu tuh itemnya bagus banget buat si Ukong Nah liat ya Dia pake decoy tuh pas banget Dia pake decoy tuh setiap kali pada saat si Jax nya tuh abis kelar counter strike Tuh liat gak, liat gak Waduh gila Si Jax nya mau lompat lagi aja udah gak kuat Itu gara-gara si Jax nya tuh miss crit satu kali Jadi Ukong punya cyclone tuh bukan cuma bagus di teamfight ya Itu juga bagus banget dipake buat kayak lagi sendirian kayak gini Dilean Bisa jadi item buat nge-cancel musuh pergerakannya tuh dua kali pake cyclone-nya gitu Nah disini seinget gue nih Ukongnya agak ambi Dia mau ngambil tower-nya Saya harusnya tuh musuh ada yang udah bakal bisa ngebantu Kayak jungle-nya contohnya Disini posisi Ukong masih ada flash sih Temen-temen itu gue mau kasih tau kalian juga Flash tuh kalian selalu tahan sampe bener-bener detik terakhirnya Kalian jangan panik dan langsung flash dulu Kalian pastiin kalian bener-bener perlu baru pake flash Ukong barusan tuh dia nunggu juga Dia nunggu waktu kayak Kayak oke sekarang gue udah bener-bener gak bisa nih Kalo gue kena sama skill satunya si Griff Gue bakal mati Dia baru pake flashnya Jadi kalian harus bisa mengerti situasi kayak gitu Nah ini nih kita udah pingin kayak orang gila kan Mundur 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 Ya soalnya sih oke ya ngebunuh ya Tapi jujur ya kita gak lagi posisi yang bisa ngebantu dia Mananya gak ada Healthnya juga gak full Udah pertukarannya cukup lah Gue udah bilang out of mana gitu Jadi disini recall Kita liat Ukongnya udah beli Ukongnya tuh bikin fetch dulu Biar dia tuh ada movement speed Kalo disini dia pukul ya Terus abis itu dia langsung jadikan divine thunder dia Dan wah ultinya dipake pas banget Buat coba nyelamatin gue dari si Ukong Itu tuh brilliant banget dari si Ukong Sumpah Cakep banget dia makanya Walaupun gue masih mati Tapi itu ngebikin si akalinya harus pake flashnya dia Nah sekarang tuh jadinya Ukong udah gak ada flash Udah gak ada ulti maksud gue sorry Flashnya juga tadi di pake buat kabur Kita liat sekarang delaynya dia kayak gimana Nih delaynya dia neken si Jackson tuh liat gak Sampai detik terakhir counter strikenya bakal lepas Si Ukongnya baru pake Nih si Ukong kalo nge-trade keti guys Dak-dak tuh HP dia nambah HP musuh kurang Jadinya tiba-tiba tradenya imbang Tiba-tiba tradenya menang Gila gak sih? Wah gila Ukong delay tuh bisa semengerikan ini anjir Jadi makanya itemnya dengan ada cooldown reduction tuh juga penting banget Jadi disini tuh Ukongnya masih nge-pressure Jackson abis-abisan Seinget gue ada beberapa kali Ukongnya tuh bakal mati ya di daerah sini ya Tapi gak segitu masalahnya Karena si Ukongnya tuh mati dalam posisi nge-push Yang akibatnya musuh nge-bakal sempet kayak Nge-push balik ampe towernya Jadi Jacksnya tuh jarang dapet tower gratis gitu lah ya Kan biasa tuh masalahnya tuh Jacks dapet tower gratis mulut kan Skill 2 Ukong? Aduh skill 2 dia telat sedikit disini Dia lagi gak ada decoy ya Kayaknya Ukongnya mati deh disini deh Ini padahal kayak close banget Tapi si Nge-goknya mati deh Nah oke Jacksnya ampe nge-flash tuh bayangin guys Dia takut dikebuka Ukong Nah ini ada Counter Strike-nya Sayang Aduh itu deket banget Itu kalo ada 1 tick lagi dari si Cyclone-nya itu Ukongnya menang gitu Jacksnya mati Jadi tuh mungkin tadi kesalahan sedikitnya Dia di awal-awal pas street yang awal Bukan yang kedua Dia gak pake decoynya dia tuh yang jadi bayangan Yang kedua kali pas dia pake decoy Dia kena exhaust dan dia masih kena stunnya juga sih Menurut gue sih Sementara posisi duit Ukongnya 7600 Jacksnya 7700 ya Jacksnya masih lebih kaya sedikit Keliatannya guys Tapi gak masalah sama sekali Kita liat ya Cara main si makro si Ukongnya juga Yang lebat banget Jadi gue juga lebih salute lagi ya Si Ukong udah kayak ginipun Ya dia matipun Duitnya tuh lagi kalah Tapi dia bisa sampe neken Jacksnya Dia tuh punya Pressure yang gede banget Dia ngerti banget cara mainnya Champion dia Gue sih salute sih sama Ukongnya sih Orang-orang biasanya kalo ketemu sama Jacks tuh Udah ketakutan gitu kan Tapi gak si Ukong ini mah Dia tantang terus Kayak laki pemberani ya Nah disini dia bakal ngeclear wave-nya Mungkin si Ukongnya lagi ngeliat ya Orang-orang tuh posisinya ada dimana Di atas di bawah Gila belum ada ya Tapi sini mungkin udah agak kebelakangan Tapi kita mungkin belum ngomongin Skill ultimate-nya Si Cyclone itu tuh Semakin health kalian Semakin health musuh banyak Itu damage-nya kayaknya bakal semakin sakit Dan untuk skill 3 kalian Itu bakal nambahin attack speed kalian Nah disini harusnya udah bakal ada yang jagain Si Ukongnya harus pulang sedikit lagi Dan kalo kalian lagi ngepush tower Kalian bisa pake Itu juga guys jadinya Kalo kalian lagi ngepush tower Kalian pake nimbus strike skill 3 ke minion Biar kalian bisa ngegauh bikin tower tuh lebih cepet lagi Ini si Ukongnya mancing-mancing Karena dia tau kita kayaknya lagi mau nyerang tower mid-nya gitu Jadi si Ukongnya memastikan Dia kayak ngepush wave-nya kayak gini Biar dia mancing Kan di sebelah kiri dia ada mata juga kan Di tengah ada 2 Di atas ada 1 Di depan Ukong tuh harusnya ada seorang Jacks-nya doang Nah Jacks-nya mau ngeembush Ukongnya tapi gak kena Si Ukongnya berhasil pake decoy Dengan cepat Nah ini harusnya Ukong kalah Biling gue si Ukongnya kalah nih Karena Jacks-nya ada exhaust juga Jadinya agak berat Aduh Yang kali ini agak sedikit jauh bisa dibilang Tapi karena pressure yang si Ukong lakukan ya Dan lagi gak ada objektif pada saat dia mati ya Jadi Jacks-nya nih walaupun dia menang Dia gak bakal sempet ngedorong sampe tower kita jebol Jadi untungnya kalo kalian mati di depan tuh kayak gitu guys Nah kalian pernah denger gak kayak di League of Legends gitu Yang KDA 090 Saiyan tapi yang menangin gamenya banyak Salah satu alasan kayak gini juga Di low elo itu masalahnya guys ya Kalian mati dan kalian mati di bawah tower Jadinya sekali kalian mati tuh towernya jebol 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 Ini perbedaannya nih Lo kalo bisa mati di tempat jauh kayak gitu Menurut gue sih worth banget Ini salah satu alasan yang kayak Kenapa KDA jelek misalnya Masih bisa meng-carry game Ini contohnya si Ukong nih dia tuh mati 2 kali Yang gue menurut gue tuh bisa aja gak perlu ya Tapi kalaupun dia mati disitu kita gak rugi Karena objektif tadi lagi gak ada yang up Ya satu Terus abis itu juga Jacks-nya jadi gak bisa dapat tower Karena dia matinya tuh jauh di depan Jadi itu guys Lo bayangin deh Lo kalo udah kematikan 1 kali 2 kali kayak gitu Lo bakal main terlalu aman gak sih? Nah gue juga biasanya iya Kita harus liat dari Ukong ini Lo masih tetep ngerti limit champion lo Jadinya masih bisa kayak ketemu musuhnya tuh di tengah gitu Itu tuh beda banget guys Kalo lo bisa matinya tuh di tengah Daripada lo matinya di bawah tower gitu Lo matinya di bawah tower musuh tuh jauh lebih bagus Daripada lo mati di bawah tower sendiri Kalo kayak coba buat pertukaran 1 orang Nah ini sekarang Ukongnya lagi mau coba cover di bawah Seinget gue ada 2 orang di bawah Oke Ukongnya lagi coba nge-clear wave-nya aja Karena nge-clear wave itu yang penting ya Tiba-tiba Seinget gue ada 2 orang disini ada gak sih? Hmm bukan itu nanti bagian yang lain nanti Oke Jadi sekarang objektif tuh sisanya tinggal 25 detik lagi up di atas Dan 13 detik lagi up di bawah Pisukongnya lagi nyari-nyari ketrit Ini feeling gue nih ada yang bakal ngebantuin si jackson nih Oke bakal ada grave-nya ya kan? Ada grave-nya kan? Nah guys Penting kalian tuh bisa pake skill 3 kalian dulu Buat nge-close jaraknya ya ke orangnya Baru pake skill 2-nya Karena kalo kalian pake skill 2-nya langsung kalian kan gak langsung nge-dash jauh-jauh Nah ini Shinzo-nya dateng buat ngebantuin ngebunuh si reef herald-nya aja Habis lu langsung pergi ke arah CDG Ini si Ukongnya nge-clear 1 wave lagi Dan dia tau dia mau ngebantu kita atau enggak Nanti dia liat nih si Ukongnya nih Jadi si Ukongnya nih cuma nge-clear wave sebisanya sedikit doang Dan dia kayaknya menganggap dragon api itu penting ya Dia pulang Dia langsung beli sepatu teleport Dan dia lagi ngeliat-liat Gue harus ke atas, gue harus ke bawah Dan keliatannya dia memikirkan Dia mikirnya tuh kayaknya kita butuh bantuan di atas deh Nah kita liat ya si Ukongnya guys ya Si Ukong tuh cuma bantu doang Dan Ukongnya udah langsung lari Ini kenapa masih di arah gue ya Kayaknya kepencet deh Ukongnya tuh udah langsung lari ke bawah Gara-gara diliat kita udah menang warnya Yasuo nge-feed lagi itu udah biasa ya guys ya Nah tapi dengan caranya si Ukong itu udah Turun ke bawah lagi Tower kita jadinya yang inhibitor tuh gak pecah Disini gue lupa sih si Ukongnya tuh bakal dapet kill-nya atau enggak Tapi kayaknya enggak Jadi barusan guys itu juga penting banget ya Gue mau kalian liat lagi di bagian dia tuh Ada di base-nya terus dia mikir sebentar Dia punya teleport nih Dia bisa teleport buat nyelamatin tower bawah Atau dia bisa teleport buat memastikan timnya tuh menang teamfight Dan dapet dragon Di tempat barusan dia memutuskan bahwa Ini lebih penting kalo kita dapet dragon keliatannya Mungkin alasannya karena kalo kita menang teamfight duitnya lebih banyak Kalo kita langsung menang dapet dragonnya juga Kalo dapet elder kita jadi avatar udah gak terkalahkan Dan mungkin dia juga udah ngitung waktunya Itu cukup buat time dia ngedefend lagi balik ke bawah gitu Nah yang ini juga pemakaian flash yang bagus banget guys Jadi kan inget gak yang gue bilang di awal kan Flash itu bagusnya tuh kalian tunggu Ampe kalian udah pasti butuh baru kalian pake Nah itu di tempat barusan Dia langsung berasa dia pasti butuh Karena kan itu ketangkep Lu kalo gak flash lu harus muter Dan kalo lu muter lu kemungkinan dikroyok 3 orang tuh gede Kalo lu gak flash di saat itu juga Kemungkinan mati lu tuh kurangnya tuh jauh banget Maka kalo lu flashnya terlalu telat Lu bakal dikejar-kejar sampe mati Itu juga penting banget perbedaannya Di awal-awal ya si wukong tuh gak pake flash langsung Pas lagi lawan si grip Tapi di barusan dia tuh langsung pake flash Karena dia tau ini bahaya banget gitu Itu yang penting ya guys Lu harus pikir kapan perlu dipakenya Tadi itu bukannya panik Itu tuh penuh dengan perhitungan guys Nah sekarang Xin Zhao sama wukongnya mencoba nangkep akali Yang keliatannya emang overextend nih Nah abis tuh wukongnya juga udah ngeliat Akalinya ini bakal ke atas tuh Dia ngedash pake skill 2-nya Biar jarak dia nyampe nimble strike skill 3-nya Jadi kalian denger kata gue di awal kan Pake skill 3-nya itu Bisa buat nguncur Skill 2-nya tuh buat nguncur lebih jauh dulu Skill 2, skill 3 gitu Kalo buat ngejar orang Kalo buat kabur skill 3, skill 2 Itu lebih bagus Nah ini si wukongnya cuma dia Target aja dia Dia nge-target Jin Terus abis tuh kedua dia nge-target siapa Nah si wukongnya ngebantu ngetangin tower dulu Dan dia kayaknya ngeliat si Jax-nya itu Lagi nge-push kan Jadi harus si wukongnya bakal recall disini juga Buat coba ngehadapin si Jax-nya Liatannya Jax-nya bakal dapet tower yang ini sih Jax kalo emang dilepas emang udah kayak gini nih Jadi si wukongnya nih udah main ke lead-nya Dia gak bener-bener full Ngehadapin Jax-nya Tapi dia tuh udah kayak sambil ngebantu timnya Nemenangin war Terus abis itu dia bakal ngebantu ke Jax-nya lagi Tapi yang penting ya Dia tuh recallnya tuh cepet guys Recallnya tuh saking cepetnya Dia tuh selalu tiaga Biasa tuh Baron Liner yang kurang-kurang ya Kita udah menang war Masih kayak keliling-keliling Gak jelas ngapain juga Itu tuh penyakitnya disitu biasanya Kalian liat wukong ini ya Udah liat tim kalian menang Cabut Udah liat ini udah bisa ditinggal Kalian tinggal Karena kalo kalian tinggalin telat Ini kalo wukong tadi tinggalin Dragon-nya telat Kalo tadi tinggalin war-nya barusan Telat juga Dua inhibitor kita udah jebol sama si Jax Dan game ini tuh bakal beda banget Dern itu tuh penting banget Karena terutama itu guys Nah sekarang si wukongnya lagi disini Dia lagi nunggu Dia ada teleport Dia kayaknya udah mau up deh harusnya deh Tuh teleportnya udah up Udah siap Item dia ada black cleaver Divine thunder Dia bikin turn mail Karena dia bakal ngelawan Speed push Jax kan Dia keliatannya tuh ngarah item Selanjutnya ke dead dance Dan mungkin nanti item terakhirnya tuh Guardian Angel Siapa tau karena gamenya gak akan Sampai kesitu Nah si wukongnya karena punya teleport Guys ini permainan lead Makronya ya Nah dia tuh Wah naro mata disini juga Gue suka banget Lu bisa ngeliat nanti Si Jaxnya tuh bakal ke arah mana gitu Nah ini kan Jaxnya udah kuat banget Gara-gara dia juga udah punya Hullbreaker ya Nah untung aja Dibantu Jaxnya ini jadinya kayak Dia pikir Oh kayak gue menang by one ini Emang sih dia menang by one Dan untung wukongnya tuh Bikin turn mail guys Nah disini ini posisi dimana Orang-orang lagi pernah ngeliat Si wukongnya masih nge-clear wave kan Nah Xin Zhao nya yang bilang Guys 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 Barron-barron Mereka di barron Nah wukongnya nih pasti mikir nih Gue kemana ya Terus habis itu wukongnya bakal teleport ke Xin Zhao nya Jadinya Xin Zhao nya masuk Karena ini timingnya Dia pikir udah pas disini Dia masuk Dapet Si wukongnya lagi muter dari samping Dia udah ada ultimate nya Dia gak ada ya sayangnya ya Tapi dia langsung ngincer targetnya siapa guys Kita liat Kebanyakan tuh dia suka banget Ngincer nya ya Grip ya Pokoknya orang damage dealer Kalo kalian bisa ngincer itu udah bagus banget Oke guys gimana perspektif wukong si challenger top 10 Gue sih Gue ngeliat game ini sih Gue belajarnya suka banyak banget sih Nanti mungkin Wah gila Itu gameplaynya tuh emas banget buat ditonton Gue suka banget Dia wukong kayaknya mainnya solo ya Tapi kalian lagi main solo pun Kalian emang harus decision makernya jadi makin lebih susah kayak gitu Jadinya Gue salut banget sama si wukong Kayak dari cara main dia disini ya Dari mikro Dari makronya Gue melihatnya sih indah Walaupun dia ada beberapa kali mati sama Jax Tapi kadang-kadang gue berasa kayak Ya gak ada pilihan juga Wukong tuh kalo mau menang trade Dia harus ada skill-skillnya Dimana kalo Jax lu udah pake auto attack Auto attack Auto attack aja Menang nanti Makin ke belakang gitu Jadi gitu sih guys Ini gameplay wukongnya Yang gue bakal bilang Ini jadinya tuh kayak Cara main top 10 challenger wukong I hope you guys enjoy the video And siapapun yang main wukongnya Kalo lu orang Indonesia Thank you banget ya Thank you buat udah gak carry gue di gamenya tuh Dan thank you udah menjadi bahan Yang bisa ngajarin temen-temen kita disini juga And I'll see you guys next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax